yang perlu ditekankan patokan awalnya itu adalah pundak bukan kaki kenapa pundak itu nggak bisa melebar nggak bisa ngecil tapi kaki bisa melebar bisa mengecil jadi salah kesalahan yang ada dalam praktek hadis ini adalah kaki ini nempel pundaknya longgar jadi pundaknya renggang itu praktek yang anak nggak tahu selusulnya dari mana jadi karena hadis itu refatnya itu yang nggak bisa yang nggak bisa melebar menutup itu pundak jadi patokan itu adalah pundak pundak kaki mepet rapet beri pundak kaki otomatis ikut jangan sampai jangan sampai memaksakan diri kakinya itu sholat apa begagah tapi pundaknya nggak jadi pundaknya itu tidak jadi mepet bener-bener mepet kalau pundaknya mepet otomatis kaki itu rapet otomatis secara otomatis kaki itu yang ini kaki yang yang rapat itu salah itu cara fikirnya selamat menikmati